Sportlovers dari jelang Olimpiade 2024 matangkan persiapan akhir di Chambly. Ganda Putri Indonesia Apriani Rahayu dan Siti Fadia berlatih tanding dengan wakil Perancis Mahgol Ambert Antrong. Kesempatan ini jadi modal berharga jelang turun di fase grup Olimpiade 2024. Tim bulu tangkis Olimpiade Indonesia tengah menjalani pemusatan latihan di Chambly, Perancis. Termasuk Ganda Putri Apriani Rahayu, Siti Fadia. Selain aklimatisasi, pemusatan latihan ini juga untuk mematangkan persiapan akhir jelang turun di fase grup Olimpiade. Di masa persiapan akhir ini Apri Fadia mendapat kesempatan latih tanding dengan kontesan Olimpiade lainnya asal Perancis Margot Lambert Antrong. Meski membawa sparring partner dari tanah air ke hadiran Lambert Antrong, membuat perbedaan tersendiri. Terutama untuk mencoba otak-atik strategi sekaligus sedikit penyesuaian sebagai bahan evaluasi sebelum turun di laga sebenarnya. Ya pastinya kami, Pak Sada Fadia, lebih apa ya, tadi kan sebelumnya kan kita latihan-latihan terus. Jadi pada setiap hari ini mereka datang sparring, jadi kita bisa ngeluarin apa yang kita sudah latihankan sebelumnya. Jadi ya itu sih, tadi kita bisa dapet. Ya sejauh ini kita tadi bisa nerapin apa yang sudah dilatih, terus juga mungkin lebih kayak maintenance, jangan gampang mati sendirinya buat nanti pertandingan. Apri Fadia harus melewati jalan terjal di Olimpiade Paris. Tergabung di grup A, Apri Fadia harus berjebaku dengan unggulan teratas Chen Kincen Jia Yifan, jagoan Jepang Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, serta Wakil Malaysia, Pierre Litan Tinah Murali Taran.